Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah. Kisah pemuda tampan dapat hidayah Islam setelah tahu almarhum ayahnya Muslim. Seorang pemuda tampan bernama Tegar membagikan kisahnya menjadi mu'alaf. Keputusan memeluk Islam dipilih ketika usianya terbilang masih sangat muda. Dikutip dari kanal Youtube Ngaji Cerdas, Tegar menceritakan bahwa ketika non-Muslim dirinya cukup taat. Dia pun kerap pergi ke rumah ibadah setiap pekannya. Tegar mengatakan bahwa ternyata ia terlahir dari orang tua yang berbeda keyakinan. Ibunya non-Muslim, sementara almarhum ayahnya beragama Islam. Hal tersebut lantas membuatnya terkejut, karena selama ini Tegar baru mengetahuinya. Kenapa ayah Muslim dan ibu non-Muslim? Itu saya tanyakan, kata Tegar. Kemudian suatu hari saat masih duduk di bangku SMP, dirinya memiliki teman-teman Muslim. Dia pun mulai bergaul dengan mereka. Kala itu mereka mulai dekat ketika bulan Ramadan. Setelah teman-temannya selesai sholat tarawih, Tegar selalu ikut berkumpul. Dikarenakan lingkungannya kebanyakan adalah Muslim, termasuk teman-teman bermainnya, akhirnya Tegar mulai mencari tahu tentang isiam. Apalagi setelah tahu kalau ayahnya adalah seorang Muslim, rasa ingin tahunnya kian memuncak. Dari situlah saya cari-cari tahu, soal Islam, ujarnya. Setelah serangkaian kejadian dialami, akhirnya Tegar mantap memiluh untuk menjadi mu'alaf. Hingga akhirnya seluruh keluarganya tahu kalau ia sudah masuk Islam. Reaksi yang diperlihatkan oleh keluarganya ternyata di luar perkiraannya. Ibunya ternyata bisa menerimanya, karena keluarga Tegar mempersilahkan dirinya menempuh jalannya sendiri. Untuk memperdalam agama, Tegar memilih masuk pesantren, karena selama ini tidak ada guru yang bisa membimbingnya. Sementara seluruh keluarganya adalah non-Muslim. Itulah kisah mu'alafnya Tegar. Sampai jumpa di video lainnya, jangan lupa sholat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.